Hai di Kadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 2 tema 8. Di subtema 1, Aturan Keselamatan di Rumah. Di pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar mengenai permainan yang menunjukkan persatuan. Ini ada di halaman 14 sampai dengan 15. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu, dengan tanya jawab, adik-adik dapat memberikan contoh kegiatan bermain yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah dengan benar. Yang kedua, dengan penugasan, adik-adik dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah secara lisan dengan percaya diri. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru, serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai ya adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah ini ada di halaman 4 ya adik-adik, 14 ya adik-adik. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Taukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Nah ini kita diminta untuk mengisi 5 ya untuk kegiatan bermainnya apa. Kita lihat yuk Karina sudah buatkan contohnya di sini. Yang pertama permainan yang menunjukkan persatuan yaitu bermain kasti. Ya karena pemainnya terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama jadi harus bersatu. Nah bola basket juga sama. Lalu volley, tarik tambang, dan sepak bola. Nah ini ada 5 contoh ya adik-adik ya. Adik-adik boleh tambahkan kalau ada permainan lain yang adik-adik bisa temukan. Berikutnya di sini sekarang coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Perhatikan contoh berikut. Contohnya aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu kami akan dapat meraih kemenangan. Nah seperti itu contohnya ya adik-adik ya. Silahkan dibuatkan di buku tulis. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya.